Nomor 9 Seorang pedagang membeli sebuah kemeja dengan harga Rp100.000 Jadi harga beli dari kemeja ada Rp100.000 Kemudian barang ini dijual kembali Supaya pelanggan tertarik Pedagang membelikan tulisan pada barang dengan diskon 60% Sale 60% off diskon Dengan harga berapa Ia harus melabelkan barang dagangannya Supaya dia mendapatkan keuntungan 40% dari harga beli Harga beli adalah Rp100.000 Nah harga jual yang sebenarnya Karena untung itu diinginkan adalah 40% Jadi dia berharap mendapat harga jual sebenarnya ini adalah Rp140.000 Caranya menghitung adalah Rp1.400.000 Ya dikali Rp100.000 Ya jadi Rp100.000 tambah Rp40.000 Jadi Rp1.400.000 tambah Rp100.000 adalah Rp140.000 Jadi Rp140.000 ini adalah uang yang dia harapkan untuk dapatkan Tapi dia pura-pura atau punya strategi Ya seolah-olah sudah mendiskon 60% Dan dia seuntung Oke Kira hitung berarti harga yang harus dia pasang pada penawaran atau di label Itu harus Ini harga jual sebenarnya Ini adalah 0,4 dari harga yang dia pajang Harga pajangan atau harga pajang price tag 0,4 ini adalah diskon 60% Jadi Rp100.000 dikurangi 60% Ya jadi 0,4 Ya dikalikan dengan harga jual yang dia harapkan Dikalikan harga jual yang dia pajang Jadi harga yang dia pajang Nanti adalah harga jual sebenarnya Rp140.000 ini dibagi 0,4 Jadi Rp140.000 dibagi 0,4 Ini akan sama dengan Rp350.000 Nah ini harga yang dia pasang pada price tag Dengan memajang Rp350.000 ini Ya seolah-olah saat dia diskon Saat Rp350.000 ini sudah dikalikan 0,4 Customer tinggal membayar Rp140.000 Padahal memang Rp140.000 ini adalah laba 40% yang diharapkan dari harga belinya yang Rp100.000 Itulah strategi dagang untuk menarik pelanggan Keuntungannya baju kelihatan mahal Karena price-nya ini mahal Keuntungan yang lain seolah-olah dia mendiskon Padahal dia untung Baik ini adalah pembahasan untuk nomor 9 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya